Perusahaan jasa transportasi PT Bluebird, TBK akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 November 2014. Bluebird juga membuka peluang kepemilikan saham bagi karyawannya. Dalam pencatatan saham ini, perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 531,4 juta saham. Jumlah itu sekitar 20% dari modal setelah penawaran saham perdana atau Initial Public Offering, IPO. Dana hasil IPO antara lain digunakan untuk belanja modal dan melunasi utang. Bluebird optimis akan mengalami pertumbuhan pemasukan hingga 30%. Lewat iView, kami juga yakin akan membuka kesempatan buat pengemudi-pengemudi kami, tadi disampaikan Bapak Direktur Utama. Dengan adanya program ESA dan program ESOP, mereka juga dapat memiliki perusahaan Bluebird, TBK ini. Bagi para pengemudi kami yang sudah bekerja cukup lama dan beberapa manajemen inti kami yang juga sudah membantu perusahaan sejak lama, mereka tentunya juga bisa memiliki program ESOP dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!